Polda Metro Jaya menggelar apel gabungan dalam rangka operasi Zebra Jaya 2019. Apel yang dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Gatot Edi Pramono, memberikan paparan agar petugas yang melakukan operasi Zebra selalu mengedepankan sikap preventif serta humanis. Kapolda Metro Jaya juga menekankan agar petugas memberikan tindakan kepada pelanggar lalu lintas yang melawan arus. Untuk pengendara yang tidak melengkapi surat berkendara, petugas diminta tetap lakukan tindakan persuasif dan tidak menggunakan kewenangan yang berlebihan. Bagi pelanggar yang tak membawa SIM, dihimbau untuk dapat membuktikan kendaraan miliknya dengan cara menunjukkan surat-surat kelengkapan kepemilikan kendaraan kepada petugas. Operasi Zebra Jaya 2019 sendiri akan berlangsung dari tanggal 23 Oktober hingga 5 November 2019. Operasi yang kita lakukan dengan tiga langkah. Langkah-langkah preventif, preventif, dan penegakan hukum. Tapi penegakan hukum ini merupakan langkah utama kita. Yang kita tunjukkan yang pertama terhadap para pengemudi yang melawan arus. Kemudian yang kedua tadi adalah mereka yang tidak mempunyai SIM. Kemudian yang ketiga, yang kelengkapannya tidak cukup, termasuk mereka tidak memiliki STNK diantaranya seperti itu. Ini kita lakukan terhadap para pelanggar lalu lintas nantinya. Kenapa kita lakukan hal ini? Tentunya kita untuk menuruni angka kecelakaan lalu lintas dari pelanggaran-pelanggaran yang muncul selama ini. Kita akan menekan itu. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.